Bismillahirrahmanirrahim ada dalam kepala kita tapi praktekkan hafalan dalam amalan harian kita kalau dipraktekkan ayatnya akan lebih ringan ayat mata praktekkan pada mata ayat telinga praktekkan di telinga ayat lisan praktekkan di lisan jadi jangan cuman sekedar jadi hafalan saya sering katakan penghafal Quran yang baik itu bukan hanya sekedar menghafal 30 jus tapi tak mampu menempatkan jus bahkan ayat itu dalam kehidupannya tidak semua ayat Quran itu pedoman kehidupan saat diturunkan disebutnya hudan Quran surah kedua ayat 185 syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan hudan linnas di bulan Ramadan diturunkan al-Quran apa fungsinya hudan linnas sebagai pedoman kehidupan jadi itu pedoman hidup kita makanya saat kita sholat itu nanti saya jabarkan dalam pertemuan kali ini ayat-ayat itu dilatih untuk disampaikan, dibacakan sehingga latihan itu jadi praktek dalam kehidupan makanya saat sholat itu dimunculkan sebagai hudan juga hudan linnas dalam sholat hudan lilmuttaqin al-Baqarah ayat 2 makanya saat sholat kita baca al-Quran bacaan itu bukan bacaan biasa sebetulnya tapi latihan untuk menghadirkan Quran dalam kehidupan sehingga itu bisa dipakai dalam hidup makanya seorang hafidh yang baik itu bukan saat ditanya dia mampu menjawab bukan itu itu bagus, tapi yang lebih utama adalah saat dibutuhkan ayatnya hadir membimbing dia saya sering katakan misal, maaf ya, maaf anda hafal misalnya surah al-hujurat disitu ayat 11 sampai dengan 13 ada bimbingan tentang perilaku ayat 11 ayat lisan hei orang-orang beriman jangan saling mencelah nah orang yang hafal ayat ini maka dia tidak akan menggunakan lisannya untuk menghujat orang lain jadi begitu kalimat hujatan diprovokasi oleh orang lain pada lisannya itu lisannya tidak sanggup untuk mencelah orang karena ayatnya hadir di lisannya saat memandang ayat mata masuk ke matanya memberikan gambar ini yang harus kamu lihat ini yang tidak boleh kamu lihat saat jalan ayat-ayat Quran tentang kaki masuk ke kakinya jadi begitu dia melangkah, ayat itu membimbing dia Quran surah ke 25 misal, ayat 63 وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَ hamba Allah itu yang penyayang kalau dia jalan, jalannya tawadhu kalau dia dapat peningkatan misalnya kedudukan meningkat, harta meningkat dia akan menghindari kesombongan jadi apapun yang dia gunakan mau mobilnya bagus, mau motornya bertambah وَلَتَمْشِفِ الْأَرْضِ مَرَحَ ingat ya, jangan gunakan ini untuk sombong di hadapan orang lain jadi percuma kalau ada hafal Quran tapi Qurannya tidak bimbing dia itu disebut oleh Quran وَلِمُنْ لِنَفْسِي Quran surah ke 35 ayat 33 فَمِنْهُمْ وَلِمُنْ لِنَفْسِي ada orang yang walim walim itu tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya saya sering contohkan ini gelas menampung air untuk minum gayung menampung air untuk mandi kalau ada orang minum pakai gayung mandi pakai gelas itu orang walim namanya nah ada orang hafal Quran tapi tidak mampu menempatkan ayat Quran dalam tempat pedauman hidupnya jadi ayat lisan itu tidak ditempatkan di lisan dia ayat mata tidak ditempatkan di mata dia memang hafal ayatnya tapi tidak bisa membedakan mana sendal dia mana sendal orang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati